Sungai adalah sumber air vital bagi kehidupan manusia di bumi. Namun sayangnya, banyak sungai di dunia yang telah tercemar parah dan sangat kotor. Akibatnya, sungai-sungai tersebut tidak dapat dimampaatkan untuk kelansungan dan kebutuhan sehari-hari. Dikutip dari Illuminum, berikut 5 sungai terkotor di dunia. Sungai Mississippi merupakan salah satu sungai terpanjang di bagian utara Amerika Menghadapi pencemaran akibat taliran pertanian, pembuangan limba industri, dan polusi dari perkotaan. Terdapat ketidakseimbangan ekosistem karena tumpahan nutrisi berlebihan, terutama pupuk, nutrisi, dan herbisida dari lahan pertanian. Tingginya konsentrasi nutrisi ini memicu pertumbuhan alga dan tenama mengambang lainnya yang berdampak pada penurunan kadar oksigen dalam air sungai. Situasi ini mempengaruhi kualitas air sungai dan dapat mengancam kehidupan laut di sekitarnya. Sungai Kuning merupakan sungai terpanjang kedua di Cina dengan panjang total 5.400 km. Sungai ini melintasi sembilan provinsi sebelum bermuara di Laut Bohai. Nama kuning berasal dari warna lumpur yang ada di dasar sungai yang memberikan warna kecoklatan pada airnya. Namun sayangnya, sungai Kuning telah mengalami pencemaran karena limba industri, air dari kegiatan pertanian, dan limba perkotaan. Sebuah studi pada tahun 2008 menemukan bahwa air sungai Kuning tidak layak dikonsumsi sebagai air minum atau untuk keperluan pertanian karena mengandung logam berat, bahan kimia, dan sedimentasi akibat polusi tersebut. Sungai Buriganga terletak di Dhaka, Bangladesh. Sungai ini menduduki posisi ketiga sebagai sungai terkotor di dunia. Sungai Buriganga memiliki perang penting bagi masyarakat lokal di Bangladesh, baik sebagai jalur transportasi air antar kota, sumber air, dan juga perdagangan. Pencemaran sungai Buriganga umumnya disebabkan oleh limba beracun dan logam berat dari pabrik dan industri yang berjejer di tepian sungai. Ada pula limba kota dan limba rumah tangga. Para pakar menyebutkan, kalau fasilitas pengolahan air limba di sekitar sungai ini tidak cukup memadai, belum lagi kurangnya infrastruktur pengolahan limba, sehingga terjadilah pembuangan langsung air kotor yang tak diolah ke dalam sungai. Sungai Buriganga telah terkontaminasi oleh bakteri berbahaya, termasuk virus dan polutan organik. Air sungai ini sudah tidak layak dikonsumsi manusia dan dapat meningkatkan resiko penyakit. Sungai Citarum membentang sepanjang 323 km di Jawa Barat, mengalir dari situ Cisanti, Kabupaten Bandung, hingga mencapai Laut Jawa. Pada tahun 2018, sungai ini diakui sebagai sungai terkotor kedua di dunia. Menurut laporan peneliti, 90% dari 1.900 industri di sekitar daerah aliran sungai Citarum tidak dilengkapi dengan instalasi pengelolaan air limba yang memadai. Sungai ini juga menerima 20.462 ton sampah rumah tangga setiap hari. Namun 71% dari sampah itu tidak mencapai tempat pembuangan akhir atau TPA. Penelitian yang dilakukan oleh Blacksmith Institute menunjukkan bahwa kadar timbal di sungai Citarum mencapai seribu kali lipat dari standar air minum badan penelitian lingkungan Amerika Serikat. Meskipun begitu, sungai Citarum tetap merupakan sumber kehidupan bagi masyarakat Jawa Barat dan sekitarnya. Air dari sungai ini digunakan sebagai pembangkit listrik, pasokan air untuk industri, dan irigasi pertanian. Sungai Gangga dianggap sangat suci dalam keyakinan Hindu karena diakini sebagai manifestasi dui Gangga yang membawa kesuburan dan membersihkan dosa dengan airnya yang berasal dari pegunungan Himalaya hingga Teluk Banggala sepanjang 2.525 km. Namun sungai suci ini sekarang ditempatkan pada peringkat teratas sebagai sungai paling tercemar di dunia. Hal ini terjadi karena adanya pencemaran oleh limbah industri, sampah manusia, dan kegiatan keagamaan. Menurut laporan dari Illuminem, sungai Gangga telah terkontaminasi oleh bahan kimia beracun, limbah manusia, dan pragmen lainnya, sehingga menyebabkan ancaman serius terhadap kesehatan dan ekologi sungai. Terima kasih telah menonton!